Gara-gara hujan kemarin terus banjir, kolam tetangga gue jebol guys, kolam lele guys. Alhasil diri gue sebagai tetangga yang baik dan benar, yang paling cabi dan cakep, kali ini diri gue mau memancing di sebelahnya guys. Padahal ini malam-malam guys, dan tempatnya pun sangat menjijikan sekali guys. Ini gue mancing di tempat sampah guys. Nah, ini tempatnya. Kebetulan diri temen gue itu sebelahnya lagi bikin kandang kambing guys. Dan itu pun kandang kambingnya baru guys. Gue dikabarin kalau ikan lelenya banyak. Gara-gara lele tetangga sebelah jebol terus ikannya pada kesini guys. Dan ini persiapan gue. Sangat syadu sekali guys. Nah, ini padahal di kandang guys. Tapi kandangnya belum ditempatin kambing guys. Maka dari itu diri gue pastikan memancing di sini. Nah, ini sepotnya guys. Dan itu bau keletong sapi semua itu guys. Itu guys, itu airnya guys. Itu keletong sapi semua itu guys. Sangat kotor sekali, banyak hijau-hijauannya. Nah, ini kita waktunya mancing guys. Karena ikannya lele guys. Makanya diri gue semangat banget guys. Nah, gak lama kemudian itu umpan temen gue dimakan guys. Dan diri gue belum dimakan guys. Kan sebel ya. Padahal kita pakai umpan ulat hongkong guys. Nah, ini temen gue dimakan duluan guys. Dan ini lele-lele-nya sebenarnya lumayan guys. Ini sebesar tiga jari ya guys ya. Itu lele tetangga sebelah guys. Maka dari itu diri gue cepat-cepat mengambilnya. Biar nanti gak keluar ke sungai sebelah guys. Makanya diri gue langsung sikat sekalian guys. Ini malam-malam guys. Kita eksekusi guys. Kita cepat-cepat. Biar nanti besok surut. Biar gak ada ikannya guys. Mantap kan? Mantap lah. Ini bukannya bencana. Tapi adalah ini rezeki guys. Rezeki dari banjir. Oke guys. Mungkin gitu aja video dari aku. Jangan lupa di like dan subscribe ya guys ya. Mantap. Mancing man ya. Yeah. selamat menikmati